berikutnya ini yang dinamakan dengan garis singgung lingkaran dalam kalau misalkan kita geser kesini disini juga jadi garis ini kita geser maka akan garisnya akan jadi seperti ini gini kan garisnya jadi seperti ini oke anggap aja lurus kemudian kita perpanjang disini jangan lupa bahwa ini tegak lurus maka disini juga tegak lurus sekarang bisa dilihat bahwa ada sebuah segitiga disini ada segitiga terbaru nah sekarang panjangnya dua lingkaran masing-masing berpusat di titik O dan B jari-jari lingkaran adalah 10 dan 6 jika jarak kedua titik pusat lingkaran adalah 34 maka ini adalah 34 tentukan garis singgung AB A ke B kalau ini 6 panjangnya ini kan 10 maka panjang ini juga 10 maka panjang PB ada berapa? dari sini sampai sini 16 6 tambah 10 disini berapa? 34 jangan lupa disini adalah siku-sikunya kalau kita gambar jadi seperti ini disini 34 kemudian disini berapa? 16 kalau kita bagi 2 berapa? dan 8 oke kita yang hitung pakai ini aja dulu maka A A sama dengan akar 17 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat nanti tinggal dikalikan 2 maka sama dengan akar 17 kali 17 7 kali 7 9 1 kali 7 11 7 1 maka berapa? 9 8 2 289 dikurangi 64 8 kali 8 ya 289 kurangi 64 5 8 kurangi 6 2 2 A itu sama dengan akar dari 225 sama dengan berapa? 15 cm cm maka ini kan A B P ya maka garis A ke B adalah berapa? 15 cm 20 20 21 23 29 29 30